Intro Hai guys Impala adalah jenis antelop di Afrika yang termasuk binatang pelari yang cepat dan dikenal dengan kemampuan melompatnya hingga 3 meter. Habitat impala adalah padang rumput savana atau hutan yang dekat dengan sumber air. Namun saat sedang minum air, kawanan impala ini tidak sadar dan terlalu polos untuk menyadari bahaya di hadapan mereka. Mereka selalu waspada, namun mereka tidak mengkhawatirkan apa yang akan terjadi dengan nasib mereka jika bertemu dengan buaya di sungai Nil ini. Rupanya mereka menyadari kalau buaya mulai mendekat. Karena impala memiliki kapasitas minum 8 liter dalam sekali minum, mereka tidak menghiraukan buaya sudah berada di hadapan mereka. Dan serangan pertama pun terjadi. Namun mereka beruntung tidak menjadi mangsa buaya yang kelaparan di sungai Nil itu. Karena masih ingin melepaskan rasa dahaga, mereka pun kembali lagi ke tepi sungai dan mulai minum lagi tanpa menghiraukan bahaya masih belum selesai. Sebanyak 300 buaya kelaparan sedang berada di sungai Nil untuk menunggu impala mendekat. Reaksi impala seperti tidak menyadari kalau bahaya seperti ini sedang mengintai dan bisa menghabiskan kawanan mereka. Namun untuk kedua kalinya, mereka selama dari sergapan buaya yang bersembunyi di bawah permukaan air sungai. Walaupun serangan terjadi lagi, kawanan impala ini kembali ke daratan untuk menghindar. Namun masih dengan rasa dahaga yang sangat tinggi. Seperti yang kalian tahu guys, buaya di sungai Nil memiliki ukuran yang cukup besar hingga mencapai panjang 13 meter, serta berat mencapai 800 kilogram. Lagi-lagi serangan belum usai, serangan ketiga sudah mulai mendekat dan mencoba menyergap kawanan impala. Setelah dua kali gagal berburu impala, akhirnya buaya berhasil mendapatkan mangsanya. Tidak butuh waktu lama, impala habis tak bersisa oleh kawanan buaya itu. Namun tak lama kemudian, datang kuda Nil yang berasa tergagu dengan keributan yang terjadi. Nah, itulah tadi buaya di sungai Nil yang rakus dengan mangsanya dan kecepatan buaya dalam menyergap mangsanya. Bagaimana pendapat kalian? Jangan lupa kalian share, like, dan komen di bawah ya. See you guys! Peace!